Terutama ke Indonesia itu sekitar di awal tahun 90-an, tahun 93-94. Tapi saya memulai sepeda gunung itu sendiri dari cross country di tahun 93. Jadi saya diawali karir dari kecil itu dari badminton, terus pas SMP mulai kenal sepeda, dulu kan masih jaman fun bike. Jadi ini awalnya juga lucu, saya yang menjadi atlet badminton, sangat serius di badminton dari kecil ini, suka bersepeda, karena anak-anak, dulu kan kita memang naik kelas saja, kita minta hadiah sepeda. Sekarang minta tablet. Jadi mudah-mudahan itu nanti akan berubah, menjadi visinya balik lagi seperti dulu. Saya dengar ada cerita menarik, pada saat Mbak Risa berusia 13 tahun, saat itu pertama kali ini ikut kejuaraan, bisa diceritakan katanya ada yang kebesaran, apa itu yang kebesaran? Yang kebesaran sepeda sebenarnya, karena dulu waktu ikut event pertama kali ini pun gak sengaja, karena Papa yang bilang, kata Papa mau ikut gak perlaringan. Jadi buat saya, saya suka bersepeda, tapi kan waktu itu pas pertama nonton kok lumpur-lumpur gitu, jadi kayaknya gak mau juga. Tapi karena suka bersepeda, biasanya kalau di perumahan kompleksi itu sampai ngebonceng teman-teman, sampai berlima, suka lah bersepeda itu. Akhirnya boleh deh, nyobain. Dari bertanding itu, dapet price money. Akhirnya ikut pakai sepeda Papa waktu itu? Pakai sepeda dia, terus pas dapet price money untuk pertama kalinya, aku masih ingat dapet 250 ribu. Pada saat itu juga, besokannya pas habis pulang sekolah, langsung bilang, Papa, aku mau beli sepatu dogmat. Karena waktu itu kan sepatu dogmat lagi in banget, setelah nonton Nirvana dan lain-lain, pokoknya harus dogmat. Gara-gara dogmat itu, jadi ketertarikan terus. Ketertarikannya karena mikir bisa beli sepatu ini dengan uang sendiri. Akhirnya diundang terus sama organisernya, waktu itu I.O. nya Tante Ratna Rianti Arno. Jadi dari seni dia juga kan bikin I.O. event sepeda. Itu sering diundang, di event kedua kalinya, langsung dapet tawaran sponsor. Sejak saat itu ya? Sejak saat itu masih badminton dan sepeda sebenarnya. Aku masih SMP. Bisa menghasilkan tuh begitu ya? Jadi dulu, kebetulan kan sekolahku juga, aku di life school, sekolahnya agak mendukung. Tapi susah untuk memberikan izin bahwa untuk berolahraga, gak sekolah itu kan gak mungkin. Jadi waktu itu masih badminton iya, sepeda iya. Akhirnya sepeda yang menjadi pilihan terakhir gitu. Tapi masih sambil badminton juga, kadang-kadangnya. Masih, masih. Mbak Risa, tadi kalau kita lihat di video itu ada alamnya begitu menantang. Olahraga ekstrim ini identik dengan kaum Adam begitu. Mengapa Mbak Risa ini tertarik? Nanti jawabannya, kita harus sudah terbihan dulu. Kami akan hadirkan jawabannya, Mbak Risa. Sesaat lagi, tetap lagi. Selamat pagi, Indonesia.